Hai Oke guys kembali lagi bersama saya Rifai Uchiha kali ini saya ingin mencoba membuat Hai tp-link WR 841 HP versi lama ini ya lumayan lama versi 3 ini ini adalah router yang enggak saya pakai sebetulnya jadi udah lama tidak digunakan lalu iseng-iseng kemarin browsing karena sempat buka lagi ternyata ada router ini 840 841 HP ya high power yang antenanya agak panjang Hai saya browsing-browsing dan akhirnya ketemu sebuah firmware atau beberapa grup yang mengupload Hai kaum bas di wiki ya Hai jadi dia mengambil membahas tentang cara openwrt 840 41 HP ini kenapa baru saya revieukan sekarang karena ini baru ada firmwarenya akhir-akhir ini dulu belum ada untuk versi 840 41 HP ini cuman sayangnya hanya untuk versi 3 ya jadi untuk yang versi 5 keluaran terbaru saat ini itu enggak ada di bawah versi 3 pun enggak ada ya jadi hanya baru versi 3 dan di versi openwrt nya pun di situs resminya hanya untuk versi 3 tapi sayangnya saya sudah coba untuk versi 3 di di openwrt nya itu enggak bisa ya nah saya ketemu di forum tersebut dan dia upload hasil the openwrt nya mah bukan ddwrt ya jadi ini openwrt untuk ddwrt nya saya belum nemu sih sih saya coba dulu yang openwrt kali aja kalau misalkan saya ketemu yang ddwrt nya nanti mudah-mudahan saya share juga ya kebetulan saya pakai yang yang router ini ya 841 HP versi 3 jadi kalau misalkan kalian pakai yang router atau punya router yang tabeling wr8410h41 HP versi 3 ini silahkan subscribe channel saya channel jahranet ya mudah-mudahan bisa upgrade atau ada firmware terbarunya Oke saya kemarin sudah download dan ini hasilnya nah ini untuk tp-link originalnya yaitu versi sekarang jadi untuk unbreak dan juga untuk kembali ke tp-link ini bisa menggunakan firmware ini terbaru ya versi 160612 jadi sebenarnya saya kemarin sudah coba jadi openwrt nya berhasil dan sudah saya kembalikan juga ke tp-link untuk buat tutorial ini oke dan terus ini adalah versi openwrt nya ini openwrt terbaru versi 21 cuman saya lupa versi belakangnya berapa yang depannya 21 lah sekian sekian ini sudah saya coba berhasil hanya saja kemarin belum sempet saya coba-coba ya kualitasnya jadi bak ini apa jadi saya hanya coba berhasil openwrt Hai lalu ya saya kembalikan lagi ke tp-link kayak gitu aja dan jadi sekarang pun saya akan melakukan hal yang sama ini hanya membuat tutorial saja untuk cara mengembalikan cara membuat wr841 HP versi 3 ini ke openwrt dan juga cara untuk mengembalikannya ke tp-linknya jadi termasuk cara unbreak Oke software yang pertama kita biasa gunakan ya bisa gunakan itu ya mana sih ini tp-linknya nah ini dia seperti biasa kita pakai tftp-d32 ya karena saya menggunakan Windows 32 bit kalau misalkan kalian yang versi 64 bit Windows nya oke yang tftp-d64 lalu kita setting PC dengan IP seperti ini IP nya ini manual 192.168.066 lalu oke lalu klik lagi ini kita tambahkan IP 192.168.166 supaya jadi dua seperti ini karena untuk mempermudahkan kita nantinya ini adalah IP tp-link ya kosong sekian dan ini adalah IP openwrt 1 sekian untuk 66 ini kosong 66 ini wajib ya karena tftp-d ini nanti akan membaca IP 066 Oke lanjut kita close seperti ini nanti ok otomatis tersimpan Oke ini PC saya agak lemot Hai kei sedang aja nih ya jadi kita setelah dulu tutorialnya nanti kita akan lanjut setelah ajan selesai Oke sorry Oke guys kita lanjut lagi tadi kita sudah selesai mengganti IP seperti ini coba kita pastikan kembali tadi kan kita stop ya oke IP nya ada dua ini IP ada dua terus kita close lalu kita buka tftp-d32 seperti ini nah kita lebih mudah kelihatan ke bagian log view aja ya setelah itu kita hubungkan LAN ke 841 HP matikan pastikan matikan ya matikan router seperti biasa cara reset ya terus tekan tombol reset ini pastikan sudah terhubung ya ke PC Hai jadi dari LAN LAN bebas di LAN sama LAN 1 LAN 2 atau LAN 5 punya intinya LAN yang berwarna kuning ya karena ada di ada warna biru dan warna kuning yang biru ini one sedangkan yang kuning ini adalah LAN kita colok ke bagian LAN nya lalu hubungkan ke PC atau laptop lalu tekan tombol reset tahan jangan dilepas dan hidupkan router WR 841 HP versi 3 ini oke kita tunggu sampai software tftp-d32 merespon dan mengirim file ke 841 HP ini oke ini dia ya kita lupa disini untuk memindahkan kita matikan dulu routernya saya ada yang kelewat nih tutorialnya kita belum memindahkan file yang ini kita pengen sekarang tadi kan pakai tp-link ya kita ingin merubahnya ke openwrt maka buka folder openwrt oke nah ini kan yang diminta software tftp-d2 841 HP versi 3 tp-recovery bin oke kita copy seperti ini oke copy di masterkan disini ini adalah software openwrt nya apa firmware openwrt ya oke kita coba lagi kita close aja dulu ya biar bersih aja dulu lognya kita buka lagi tftp-d32 kita bagian lognya habis kosong ya biar bersih ya tadi kita pelupaan untuk memindahkan atau mengcopy dari folder openwrt ke luar folder atau di bagian folder tftp-d32 oke kita tekan lagi tombol reset ingat jangan dilepas lalu hidupkan router where 840 saat 41 HP ini lepas tombol reset jika software tftp-d32 sudah merespon atau menerima file atau mengirim file ya nah ini dia mengirim file jika sudah selesai kita bisa lepas tombol reset nah ini sudah selesai kita lepas tombol resetnya oke biarkan jangan matikan router biarkan dia memproses atau menginstall firmware openwrt tersebut oke nah ini dia jadi kalau di logview ini terlihat ya ada masih bekas pengiriman kita bisa close nggak apa-apa close aja nah tadi kan IP dan IP nya kita sudah IP 166 dan 066 karena IP openwrt adalah 12.168.1.1 jadi kita bisa memeriksa atau memastikan bahwa penginstalan selesai dengan melakukan ping ke 192.168.1.1 strip t ya oke kita bisa lihat disini eh proses penginstalannya ya kita bisa lihat disini ya kira-kira ini hingga 1-2 menit ya jadi jangan panik jangan eh ya panik sih nggak apa-apa karena resiko gagal flash yaitu router mati ya rusak ya nggak apa-apa sih ini yang hanya yang mau saja atau misalkan yang pengalaman saja atau mencari nekat atau mencoba router yang daripada nggak dipakai kan kita bisa coba ke openwrt siapa tahu hasilnya lebih bagus atau sesuai yang kita inginkan misalkan di versi tp-link nya tidak ada mode klien sedangkan di openwrt kita bisa pakai untuk mode klien ya atau di versi tp-link nya kan tidak ada mode wds sedangkan di openwrt nya bisa jadi wds klien bisa jadi wds server ya jadi fungsi openwrt ya seperti itu jadi membuka fitur yang tidak ada gitu tapi kalau misal fitur yang disediakan Frameware bawaan sudah lengkap ya lebih baik sih menggunakan Frameware bawaan saja ya karena itu ya mungkin standar pabrik itu bagus nah ini sudah respon ping sudah masuk sekarang kita coba di cek 1.1 ya ini dia ingat gagal flash atau resuka wapun yang terjadi saat kalian flash Hai itu adalah tanggung jawab masing-masing ya aduh sore serak-serak nih oke tes-tes ya kelanjut aja kita ini kosong ya password defaultnya kosong nah ini versi terbaru ya bisa kita lihat di sini 21.02 ya dari github Hai Oke login nah disini kita bisa lihat ini wr841 HP versi 3 dengan qual dengan chipset Qualcomm Qualcomm Arteros QCA 9533 versi 2 ref0 ini QCA 9533 kebanyakan router bisa disetting hingga 30dbm ya atau 1000mw Oke kita cek aja ya karena kemarin saya belum cepat cek ya Hai biasanya menggunakan Qualcomm Qualcomm Arteros QCS 9533 ini bisa sampai 1000mw ya 1000mw atau 1 watt atau 30dbm ya Aduh Oke kita bagian ke bagian wireless saya juga penasaran sih bisa nggak sih dia ke 1000mw ya karena kemarin belum sempat coba jadi kemarin langsung Oh berhasil nih langsung saya balikin aja nih gitu jadi saya simpan kemarin aja freeware nya buat jadi tutorial ini Oke kita enable dulu Hai jadi untuk freeware ini berhasil ya kalau misalkan eh di kalian gagal ya saya nggak tahu mungkin versi yang kalian gunakan beda ya ini untuk versi 3 jadi wr841 HP versi 3 Hai Oke kita kebagian edit nah disini berapa sih oke nah ke-12dbm Hai kakau cuman 20dbm Oke biasanya openwrt ini kalau misalkan harusnya ya kan chipsetnya mendukung 30dbm dong Oke kita coba ganti USA deh ini USA ini sampai 30dbm nih United United ya Oke kita coba ya Hai Oke kita coba ya harusnya harusnya chipset tadi support hingga 30dbm Hai tapi kalau ini hanya 20dbm nih aneh menurut saya Hai Oke percobaan pertama kita ganti country ya itu kita ganti ke US kita edit lagi lihat Hai masih benar apa enggak berubah ini sudah US ya Oke dia naik jadi 24dbm Coba kita lihat ini hingga ya ini dia 30dbm ada kan Hai Oke cuman ini powernya hanya support se-24dbm mungkin bug lagi ya bug ya heo Hai biasanya ini openwrt itu gara-gara sinyal dan frekuensi ya Hai jika terjadi seperti ini coba kita pilih versi 6 karena umumnya versi 6 ya hai hai oke coba jadi cek aja dulu ini tadi auto ya default driver Hai untuk memastikan bahwa penyebab ini 24 ini hanya karena channel ya Hai Oke kita pilih 6 ini default save Hai kita akan cek benar apa enggak sih gara-gara memilihan frekuensi Hai karena emang bukan cuman router ini ini aja sih saya udah sering ke openwrt beberapa router Emang ada juga yang terjadi hal seperti ini ketika pemilihan channel 1 atau channel 2 atau channel 10 dan 11 kadang ya enggak maksimal tapi kalau kita pilih 6 atau itu ya ini ya 29 Hai Oke ini sudah naik ya berarti 29 Kenapa nggak 30 oke kita coba ya kita pilih manual 30 Hai dia akan tetap 29 enggak ini kan disini udah 29 ya berarti masalah channel juga mempengaruhi ya ini bagi ini Oke kita coba versi 30dbm kecek cek kita cek Hai play apakah mentok hanya 29 Hai bakal mentok hanya 29 Hai kalau misalnya mentok 29 ya nggak apa-apa sih 29 nama 30 bedanya satu walaupun ya powernya dua beda jauh ya 29 tuh kisaran 700 atau 800 miliwatt sedangkan 30 atau 1000 miliwatt Hai Oke ini sudah dua di manual 30 tetap 29dbm keinggap apa ya mungkin maksimal dari perangkat 841 HP ini hanya 29 dbm untuk eh region country us dan channel 6 ya untuk kualitas saya belum coba jadi kalau kalian penasaran pengen coba ya silahkan ikuti tutorial ini untuk tes versi open urt-nya kalau misalnya saya sih biasanya untuk menggunakan mode WDS ataupun mode klien ya mode klien bisa sih di di tp-linknya ya karena ada colokan one tuh kalau misalnya pengennya mode WDS nggak ada di versi tp-linknya bisa pakai mode open-wrt Oke lalu kita bagaimana sih cara ngembalikan nya ya kali ini kan sudah open-wrt berhasil tapi kalian ternyata pengennya lebih puas ke versi tp-linknya kayak kita lakukan cara yang sama aja ya kita coba cara yang sama Hai ke ini close ini close Ayo kita pakai cara yang sama kayak tadi ini dihapus ya Hai delete Hai sekarang yang tp-linknya kita di copy seperti ini di copy saja lalu ke luar folder ya Hai nanti akan saya masukkan ke dalam arsip jip ya kalian bisa download of firmware dan perlengkapan ini di deskripsi video ini Ayo kita buka lagi Hai tep-tep 32 Nah kita bagian ke log view kita matikan routernya ya ini sudah mati ya kita tekan tombol reset lagi seperti awal lalu hidupkan kembali power dari 841 HP ingat tombol reset jangan dilepas sampai software tftp-d32 merespon dan mengirim file Oke kita tunggu sampai selesai ya Oh ya kita lepas tombol reset dan tunggu hingga Hai ini kalau saja ya Hai ping aja ya ping ping dari harus rak lagi nih ping dari tp-link itu 01 deh kayaknya ping 192.168.0.1 strip tt-link kita tunggu aja sampai merespon Hai sampai pingnya selesai Hai gini suara udah serap juga nih udah tadi tadi aduh Hai kayak video ini cukup panjang juga ya berarti ya biasanya pendek-pendek saya bikin video Hai main dia Hai dia mudah-mudahan sih bisa dipahami dan dimengerti dan eh bisa dianggap ke mudah ya cara ini Hai kei Hai belum ada respon Hai nah ini dia sudah mulai ada respon 192.168.0.1 Hai Nah kita buka 192 Hai kosong titik satu ya ini dia sudah kembali ke tp-link password defaultnya admin admin Hai tensef Hai advance bisa kita lihat disini Hai firmware ya ini dia versi terbaru ya versi 16.06.12 Oke sudah berhasil jadi itu cara melakukan ke upgrade ke OpenWrt dan juga kembali ke tp-link dan cara ini juga bisa digunakan jika kalian terjadi di-break tapi pastikan kalau misalkan kalian pakai versi lain misalkan wear 841 HP versi lima kalian enggak tahu nih ternyata yang kalian pakainya versi lima ya bukan versi tiga sedangkan ikan tutorial untuk versi tiga kan udah terlanjur ngikutin dan terjadi breaknya silahkan gunakan cara ini untuk an break tapi sesuaikan firmware yang kalian gunakan sesuai dengan router yang kalian gunakan jadi kalian harus download firmware share tp-linknya di situs tp-link untuk yang versi lima ya jangan yang versi tiga ini Oke itu aja mudah-mudahan bisa dipengerti dan dipahami saya Rifai Ujiha Terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe juga komen kalau misal teman kalian butuh video ini silahkan jatuh jangan ragu share ke teman kalian sampai bertemu di video berikutnya Oke thank you